Hai Hai guys assalamualaikum welcome back to my channel nah apa kabar semuanya semoga baik-baik saja ya jadi kali ini kan udah mendekati waktu buka puasa nih jadi aku mau buat sesuatu yang cepet mudah tapi yang biasanya kita cari-cari buat takjil buka nah buat apa ya aku mau buat cendol alias apa dawat ya cendol dawat nah cuman kan kalau kita ada resepnya ada macam-macam ya jadi aku mau bereksperimennya ini dengan bahan atau resep yang paling gampang paling mudah jadi kalau kalian mau coba juga bisa ini cuman dua bahan aja bahan utamanya ya bahan utamanya cuman ada dua tapi nanti ada mungkin kalian mau nambah kewarna atau apa bisa lah Oke tonton terus ya videonya sampai selesai jadi kalian bisa tahu jadinya gimana terus bagi yang belum subscribe tolong di subscribe Oke berikut bahan-bahannya yang pertama yang utama adalah tepung beras ya Jadi aku akan pakai tepung beras terus ini pelengkapnya nanti akan kita pakai sedikit tepung maizena nah yang pasti pakai juga ya terus bersebenarnya kan ada pewarna tapi berhubung aku enggak punya dipakai ini aja ada pewarna ungu esen kayak gitu sama untuk warna kunyak aku pakai kunyit asem jadi biar ada rasanya gitu lah nah ini gula merah nanti buat sirupnya nanti kalau kita buat cendolnya sama sedikit santan gitu kan nah oke jadi itu bahan-bahannya sekarang kita akan mulai buat cendol dawatnya nah saya akan pakai satu cup tepung beras ini tepung berasnya satu cup terus kita melaksu masukkan ke panci kemudian kita tambahin satu sendok aja ya satu sendok tepung maizena terus kita campur-campur nah setelah tercampur kita tambahin air dikit-dikit ini airnya aku pakai 700 ml nah ini pakai aja sampai melarut semuanya jadi nggak ada yang bergerindil gitu Nah kalau sudah larut seperti ini selanjutnya kita masak ya dengan api sedang aja lah terus sambil dimasak ini jangan lupa diaduk terus aduk-aduk aja terus sampai dia mengental menggumpal seperti itu nah ini kelihatan kan dia udah mulai menggumpal nah kalau sudah tinggal matiin kompornya terus karena aku mau pakai dua warna tadi kan jadi aku mau bagi dua dulu ini adonannya nah oke setelah kita bagi dua terus tunggu bentar lah biar nggak terlalu panas banget kan ini baru kita mulai mewarnai ini warnanya aku yang kuningnya pakai pakai kunyit asam ya karena kan pakai bahan seadanya nah sebenarnya yang utama warna cendol daun itu kan warna hijau pandan gitu atau udang suji kalau nggak salah nah itu bisa pakai warna daun pandan nah berikutnya ini warna ungunya ya dikit aja nah kita aduk-aduk kita campur rata ya sebenarnya kalau mau pakai pandan asli atau pakai esen pandan gitu enak kayak jadi ada aroma-aroma pandan aslinya tapi kan berhubung aku punya dengan bahan seadanya jadi cukup inilah dua kuning sama yang ungu oke berikutnya kita mulai cetak apa ya cetak ya begitulah kita buat addon kan aku nggak punya cetakan cendol sebenarnya ada nah aku pakai ini aja apa namanya piping bag nah ini aku pakai piping bag tapi squidnya ini kecil apa sih istilahnya itu nah jadi hasil-hasil cetakannya juga kecil-kecil ya ini terus aku buatnya juga kayak panjang-panjang mie seperti itu nah kalau kalian punya yang lebih besar lebih bagus sih tuh bisa jadi cuman karena cuman satu dan kecil jadi agak lama nih proses nanya buatnya nah ini pakai air es ya jangan lupa biar biar cepet aku beku dan enggak enggak apa namanya enggak kayak mencair gitulah tuh ini sekarang warna yang kuning juga nih jangan lupa pakai air air mateng dikasih es batu juga bisa kan atau air dingin gitulah nah untuk channel cara cepet ini ada alternatif juga kalau kalian punya apa ya istilahnya sarangan atau apalah yang bulat-bulat seperti ini nah kalian juga bisa pakai kayak gini di tekan-tekan gitu nanti jadi nih hasilnya juga lebih kecil ini aku mau buat sirupnya sirup es dawat atau cendolnya jadi gula merah ini aku cairin dengan sedikit air biar jadi sirup gula merah terus tuang ke gelas lah nah kalau sini ini sih cendol udah jadi ya barang kita siap buat minumannya nih sekarang Oke kita tuang sirupnya gula merah baru kita masukkan cendol nih cendol kunyit asemnya sama cendol ungu tuh warna-warni keren lah gampang cepet jadi nggak susah resepnya ini ini juga aku pakai santan terus kita pakai air dingin juga nah tuh kan cepet gampang cendol kita es cendol dawat kita udah jadi itu aja gampang jadi nggak perlu repot-repot buat dawat yang susah seperti apa tapi kalau kalian mau yang istilahnya apa cendolnya lebih kenyal gitu ya lebih kenyal itu bisa pakai tapioca jadi menempel tepung beras ditambah tepung tapioca atau tepung sagu nah ini aku cukup pakai apa namanya pakai tepung beras sama sedikit maizen aja jadi segitu aja ya temen-temen terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai kalian juga bisa coba sendiri ini gampang kok jadi terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa subscribe sampai jumpa wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati